Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Bukan berarti kementerian itu tidak bagus, berarti menterinya tidak bagus bukan begitu ya? Bukan, sebab ini lebih pada penilaian kinerja teknis administratif KL itu sendiri. Sejauh mana misalnya APBN itu digunakan secara efektif, kemudian mekanisme akuntabilitasnya bagaimana, pelaporannya, dan lain sebagainya. Nah, semua itu dinilai secara berkala oleh MENPAN. Dan itu hasilnya yang diumumkan, sebagaimana kita bisa baca melalui media. Oke, saya ke telepon dulu, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon politisi PDIP Ahmad Basarah. Pak Ahmad, ini kalau kita lihat dari hasil Kemenpan RBI evaluasinya, menurut Anda bisakah ini kemudian dijadikan acuan kinerja dari suatu kementerian, bahkan dari menterinya itu sendiri? Silahkan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Ler. Selamat sore. Soalnya juga Pak Ahmad. Ya, begini. Pendapat kami, Pak Ler, terhadap laporan kinerja yang telah dibuat oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Burekrasi, saya kira memang sesuai dengan tukuksinya, Menteri Aparatur Negara memang memiliki tanggung jawab, memiliki kewenang dan kewenangan untuk melakukan evaluasi atas kinerja lembaga-lembaga negara dan menteri-menteri negara. Dan termasuk memberikan laporan hasil kinerjanya itu kepada Presiden sebagai salah satu referensi evaluasi Presiden di dalam menilai kinerja para pembantu-pembantunya di Kabinet dalam konteks Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Kalau kemudian pertanyaannya, apakah laporan kinerja oleh Menteri Aparatur Negara itu dapat dijadikan Presiden sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan atau bahkan memberikan sanksi untuk melakukan reshuffle ataupun rotasi Kabinetnya, saya kira jawabannya tentu dapat saja. Informasi dan laporan itu digunakan oleh Presiden sebagai salah satu bahan pertimbangannya. Tetapi jangan lupa, Menteri-Menteri pembantu Presiden ini adalah bukan pejabat teknis, mereka adalah pejabat politik, karena penempatannya dengan sistem politikal appointee yang merupakan kewenangan atau hak prerogatif Presiden. Sehingga dengan demikian, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Samsuddin Haris tadi, bahwa laporan kinerja dari Menteri PAN itu bukan satu-satunya tolok ukur bagi Presiden untuk memberikan evaluasi dan oleh karenanya dapat memberikan sanksi kepada Menteri-Menterinya. Karena kalau bicara posisi Menteri PAN sendiri atau Menteri Pendayagunan Aparatur Negara sendiri, secara struktur ketatanegaraan juga adalah objek yang dievaluasi oleh Presiden sendiri. Saya kira begitu pendapat saya, Pak Red. Nah, jadi kalau misalnya ini ada kementerian yang nilainya tidak bagus, hanya mendapatkan CC saja, apakah itu berarti kalau misalnya tadi Anda mengatakan Menteri itu nilai dari sifat tidak hanya kinerja, tapi juga mungkin politis, apakah tetap dipertahankan? Ya, sekali lagi, keunangan itu menjadi hak subjektif Presiden, sebagaimana yang diberikan keunangan itu oleh Undang-Undang Kementerian Negara. Namun demikian, dalam posisi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, sebagai pimpinan dari para Menteri-Menteri, tentu beliau punya berbagai macam metode dan pendekatan di dalam hal memperbaiki kinerja para pembantu-pembantunya. Bisa saja kinerja Menteri yang kurang baik itu dilakukan cara dengan pendekatan pembinaan oleh Presiden sendiri, tidak harus kemudian berujung pada sanksi mengganti atau merotasi Menteri tersebut. Saya kira Presiden punya banyak cara untuk melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh pembantu-pembantunya di Kabinet, itu memastikan seluruh visi-misi dan program-program Presiden Joko itu dapat terlaksana. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Samsudin. Kalau Pak Samsudin menilainya bagaimana, apakah ini bisa memberikan sinyal-sinyal kepada kita semua yang membaca hasil survei ini, misalnya antara lain untuk melihat bahwa ini mungkin adalah Menteri yang akan di-shuffle kalau itu jadi dilakukan? Ya, sebagaimana dikembangkan oleh Pak Ahmad Basar, ini salah satu saja. Jadi Presiden tentu punya penilaian juga. Bahkan mungkin punya tangan kanan untuk melakukan penilaian. Semacam unit ya, walaupun tidak spesifik gitu. Baik, kalau melihat kebiasaan selama ini, apa sebenarnya parameter utama yang dijadikan patokan oleh seorang? Ya, kalau Pak Jokowi, bagi saya cukup jelas ya, kinerja, kinerja mentir yang bersangkutan. Sejauh mana kinerja anggota kabinet yang bersangkutan, sungguh-sungguh mendekatkan pada cita-cita, nawacita Pak Jokowi JK. Sebab, sebagaimana kita tahu, ada sembilan program yang diutamakan oleh Pak Jokowi JK selama lima tahun ini. Nah, sejauh mana masing-masing kementerian teknis itu mendekatkan cita-cita, nawacita itu. Apakah makin dekat, makin jauh, atau tidak ada kemajuan apapun oleh mentir yang bersangkutan. Jadi menurut Anda itu kinerja ya? Bagaimana dengan sisi politisnya? Seberapa besar sebenarnya sisi politis itu menentukan? Ya, itu yang pertama tentu saja ya. Bagaimanapun kinerja. Yang kedua, bagaimanapun Presiden juga butuh soliditas politik. Nah, bagaimanapun politik juga ikut main di sini. Artinya adalah, sejauh mana kemudian anggota kabinet yang bersangkutan, sungguh-sungguh loyal. Dia bekerja untuk pemerintahan Jokowi JK. Bukan semata-mata untuk katakanlah partainya gitu. Atau golongannya, kelompoknya. Nah, ini yang menjadi dasar penilaian yang kedua. Sejauh mana loyalitas dalam konteks misalnya partai pendukung, itu sejauh mana koalisi pendukung ini loyal pada Presiden. Nah, kalau level loyalitasnya itu disangsikan, tentu itu menjadi salah satu tolok ukur untuk apakah dicopot, diganti, atau dipertahankan, dan seterusnya. Baik. Saya ke Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad, kalau menurut Anda dari sisi loyalitas, menurut Anda dengan adanya isu reshuffle kali ini, bagaimana komentar? Apakah cukup loyal semua menteri-menteri yang ada saat ini? Iya. Dalam hal Presiden Jokowi menyusun formasi kabinetnya, saya kira beliau menyadari betul bahwa sistem ketatanegaraan kita, meskipun dalam sistem pemerintahan kita menganut sistem presidensil, tetapi dalam praktek ketatanegaraannya, kita lebih mengarah kepada sistem kuasi parlementer, di mana rencana-rencana kebijakan Presiden itu harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen atau dari DPR. Dan di dalam mekanisme pengambilan keputusan di DPR, oleh Undang-Undang MD3, kita diatur tentang mekanisme keputusan dengan suara terbanyak. Sehingga oleh karena itu, Presiden memerlukan dukungan simple majority di Parlemen atau 50% persatu untuk memastikan seluruh rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunannya itu mendapatkan dukungan dari Parlemen. Sehingga oleh karena itu, Presiden merasa perlu untuk merangkul dukungan partai-partai politik untuk menjadi partai-partai pendukungnya. Jadi dengan kata lain, keberadaan para menteri-menteri dari unsur partai politik, dia tidak semata-mata mewakili diri pribadi para menteri-menteri tersebut, tetapi juga melekat dalam dirinya dukungan politik. Sekali lagi untuk memastikan agar seluruh kebijakan-kebijakan Presiden itu mendapatkan dukungan Parlemen. Sehingga oleh karena itu, kepada menteri-menteri yang menjadi pembantu Presiden, yang berasal dari unsur partai politik, sudah menjadi sebuah keharusan etis lah, bahwa partai-partai politik itu pun mendukung kebijakan-kebijakan Presiden. Sekali lagi dalam rangka memastikan bahwa seluruh rencana-rencana dan kebijakan Presiden itu dapat terlaksana dengan dukungan Parlemen. Begitu Pak Ren. Nah, kalau misalnya ternyata ada bagian dari partai yang menghimbau salah satu menteri untuk keluar dari pemerintahan, apakah itu masih dianggap sebagai satu perwakilan partai sehingga harus dikeluarkan atau tetap dipertahankan? Ya, saya kira harus, menurut pendapat saya, harus dilihat dari kasus per kasus. Ya, dalam konteks apa partai-partai pendukung itu berbeda dengan pemerintah. Apakah dalam hal-hal yang bersifat prinsipil atau yang bersifat taktis? Dan saya kira ini perlu menjadi kesepakatan kita bersama juga untuk melihat kasus per kasus itu secara lebih objektif dan jernih. Begitu. Baik. Ya, saya ke Pak Samsudin ini, kalau kita lihat tadi kan saya sudah sempat juga menyinggau, dari katanya Pak Ahmad mengatakan kita harus melihat, ya melihat dari sisi mungkin tidak hanya dari segi partai, tapi juga ini merupakan bagian dari pemerintahan. Nah, ini kalau menurut Anda, kalau misalnya ternyata sudah ada kejadian misalnya, di mana misalnya PAN kemudian mengimbau menteri untuk keluar, apakah itu masih disebut sebagai kekompakan? Ya, ya, tentu kasus PAN ini tidak muncul tiba-tiba. Ini kan ada penyebabnya ya. Kalau tidak salah, ini kan menyangkut pengisahan Undang-Undang Pemilu, di mana PAN tidak sejalan dengan koalisi partai pendukung Jokowi Jika. Sehingga kemudian muncul wacana sebaiknya PAN meninggalkan koalisi sekaligus. Dengan demikian tidak mesti ada dalam kabinet. Saya pikir pandangan demikian memang ada benarnya, sebab yang namanya koalisi, mestinya ya apa boleh buat, itu mesti sejalan. Untuk hal-hal yang sifatnya yang disebut Pak Ahmad tadi sebagai prinsipil itu. Nah, apakah Pemilu itu prinsipil? Bagi saya memang Pemilu itu sesuatu yang prinsipil. Sebab itu menyangkut masa depan bangsa kita, lima tahun, sepuluh tahun ke depan. Sehingga dibutuhkan kesamaan jalan di antara koalisi pendukung Jokowi Jika. Nah, maka muncul wacana mengenai apakah layak PAN tetap dipertahankan dalam kabinet. Baik, begitu memang harus dijawab juga oleh PAN. Dan mungkin nanti PDP juga bisa komentar. Kami akan jadi dua pemirsa kamera penantara bersama kami.